Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Liturgi Minggu Palma diwarnai oleh kontras yang sangat tajam dan itu diungkapkan dalam ibadat sabda terungkap dalam kedua Injil yang kita dengarkan pada hari Minggu Palma ini dan yang diambil dari Injil yang sama, Injil Lukas Dalam bacaan yang pertama tadi Kita dengarkan bagaimana masyarakat Mengeluh-eluhkan Yesus Yang masuk kota Yerusalem Hosana Putra Daud Sungguh Sesuatu ungkapan kegembiraan Ungkapan Sukacita Tetapi Segera sesudah itu Dalam bacaan Injil Suasana Kontras Terbalik Pembacaan kisah sengsara Dari Yesus Sang Raja Damai itu Dan Dapat terjadi Bahwa Masa rakyat yang sama Yang mengeluh-eluhkan Yesus Hosana Putra Daud Raja yang maha tinggi Yang datang Dalam nama Tuhan Adalah masa yang sama Yang Segera sesudah itu Berseluh salibkan dia Sungguh Kontras Yang tajam Dan itu Mengungkapkan Sesungguhnya Kenyataan Kehidupan kita Manusia Yang begitu mudah Berubah-ubah Ada cerita Mengenai Lukisan Perjamuan Malam terakhir Yang terkenal itu Yang terdapat Di Kapel Sistina Di Fatikan Leonardo Leonardo da Vinci Diminta Untuk melukiskan Perjamuan Malam Yang terakhir Itu Dan dia Butuh Model-model Dari murid Yesus Dan dari Yesus Sendiri Ketika dia Membutuhkan Model Yesus Bagaimana Kesulitan Untuk menemukan Model itu Tetapi Akhirnya Toh Ditemukanlah Model itu Dan dibawa Ke Fatikan Dan dijadikan Model Lukisan Yesus Untuk Model Murid-murid Lain Petrus Yakobus Yohanes Dan lain-lain Katanya Tidak Sebegitu Sulit Untuk Menemukan Modelnya Tetapi Ketika Sampai Pada Yudas Iskariot Kembali Leonardo Da Vinci Menemukan Kesulitan Dan Sekian Lama Mencoba Mencari Model Dari Yudas Dan Akhirnya Berhasil Ditemukan Di ruang Pengadilan Orangnya Dibawa Ke Kapel Sistina Dan Mulailah Leonardo Da Vinci Melukiskan Sementara Leonardo Da Vinci Melukis Orangnya Model itu Menangis Dan Leonardo Da Vinci Heran Dan bertanya Kepadanya Mengapa Anda Menangis Apa Jawab Dari Orang Itu Apakah Tuhan Sudah Lupa Beberapa Tahun Lalu Saya Ada Di Sini Menjadi Model Dari Yesus Kristus Dari Model Yesus Kristus Menjadi Model Yudas Iskariot Model Pengkhianat Model Kebencian Model Keserakahan Saudara Saudara Ini Menggambarkan Kita Manusia Yang Begitu Muda Dari Model Kebaikan Menjadi Model Kejahatan Dapat Juga Terbalik Dari Model Kejahatan Menjadi Model Kebaikan Tetapi Yang Umum Terjadi Adalah Model Kebaikan Menjadi Model Kebencian Model Kejahatan Saudara 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 Terkasih Dan itulah Tergambarkan Pada Perayaan Minggu Palma Dari Orang-orang Yang Berteriak Menyambut Yesus Sebagai Raja Sebagai Dia yang Datang Sebagai Penyelamat Raja Damai Beberapa Waktu Kemudian Berteru Sebalik Berseru Sebalik Salibkan Dia Saudara Saudara Itulah Inti Perayaan Minggu Palma Dan itulah Pesan Intinya Bagi Kita Oleh Karena Itu Saudara Saudara Mari Kita Camkan Baik-baik Pesan Inti Ini Dari Perayaan Minggu Palma Selama Minggu-minggu Prapaska Kita Mencoba Mempersiapkan Diri Untuk Menjadi Orang Yang Baik Menjadi Pengikut Yesus Yang Setia Mari Kita Camkan Jangan Sampai Kebaikan Itu Berubah Menjadi Terbalik Sebagaimana Yang Nampak Dalam Model Yesus Menjadi Model Judas Dalam Kisah Lukisan Perjemuan Malam Terakhir Di Kapil Sistina Setiap Kali Kita Memandang Lukisan Perjemuan Malam Terakhir Itu Mari Kita Camkan Pesannya Untuk Kita Supaya Kita Tidak Kembali Berteriak Bersama Masa Yang Menyambut Yesus Sebagai Raja Damai Terbalik Menyalibkan Yesus Akibat Dosa-dosa Kita Mari Kita Persiapkan Diri Untuk Merayakan Pasca Misteri Pasca Setia Sebagai Murid-murid Yesus Tuhan Memberkati Kita Amin Amin Amin